Bang Codet yang sudah naik hitam setelah ancaman terhadap istrinya menyerang Rudy dengan kemarahan yang meledak-ledak pukulan dan tendangan bertubi-tubi dilemparkan oleh Bang Codet menciptakan dentuman-dentuman yang mengema di antara bangunan pasar yang sunyi namun Rudy yang juga memiliki keberanian besar tidak gentar dan melawan dengan sengit sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like dan komen di channel youtube saya ini yang sudah gue doain kalian bakal diberikan rejeki yang berlimpah sama Allah SWT amin ya robbal alamin yowes tidak usah berlama lagi kita langsung saja menuju ceritanya di sebuah kawasan pasar di suatu sudut Jakarta Selatan hiduplah seorang pria yang dikenal sebagai Bang Codet sejak beberapa tahun terakhir Bang Codet secara tidak resmi menguasai bisnis parkir motor di sekitar pasar minggu meskipun ia bukan pejabat resmi tetapi Bang Codet berhasil membangun kekuasaannya melalui koneksi, intimidasi, dan pengelolaan parkir yang efisien Bang Codet memulai karirnya sebagai pengelola parkir dengan mengatur lahan parkir secara mandiri ia menetapkan tarif parkir yang cukup tinggi dan membuat kesepakatan dengan para pedagang dan pengunjung pasar lambat laun, Bang Codet berhasil membangun jaringan dan mendapatkan kepercayaan dari sebagian besar pedagang di sekitar pasar minggu pengelolaan parkir yang efisien membuat para pengendara motor yang datang ke pasar minggu kesulitan untuk menemukan tempat parkir gratis maka dari itu, banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa membayar tarif parkir yang ditentukan oleh Bang Codet pada awalnya, keberadaan Bang Codet dianggap sebagai solusi atau masalah kekurangan tempat parkir di daerah tersebut namun, seiring berjalannya waktu, Bang Codet mulai mengeksploitasi kekuasaannya ia mulai menggunakan intimidasi dan ancaman untuk menekan para pedagang dan pengunjung agar menggunakan jasanya mereka yang menolak atau mengajukan protes dihadapkan pada resiko kehilangan tempat parkir atau bahkan resiko kerusakan pada kendaraan mereka pasar minggu yang semula menjadi tempat ramai dan berseri kini mulai dicemari oleh ketegangan dan ketidaknyamanan akibat kekuasaan yang semakin besar yang dipegang oleh Bang Codet beberapa pedagang merasa terjebak sementara pengunjung mulai kehilangan kepercayaan pada suasana yang seharusnya menjadi tempat berbelanja dan bersantai tika dominasi Bang Codet di pasar minggu semakin menguat kabar tentang kekuasaannya tidak luput dari telinga preman-preman di pasar lainnya salah satunya preman dari pasar bo yang terkenal dengan kekejamannya yaitu Yunus mendengar tentang Bang Codet yang memonopoli bisnis parkir di pasar minggu Yunus merasa terganggu karena menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah pengaruhnya suatu hari Yunus memutuskan untuk menegakkan otoritasnya dan mendatangi Bang Codet untuk mengklaim kekuasaan di pasar minggu pertemuan mereka diwarnai oleh ketegangan sejak awal dalam sebuah konfrontasi di tengah pasar Yunus dan Bang Codet bersiap untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka dengan cara kekerasan pertarungan itu tidak hanya sekedar fisik tetapi juga menciptakan gelombang ketegangan di antara para pedagang dan pengunjung pasar mereka yang awalnya datang untuk berbelanja dan bertransaksi sekarang merasa terancam oleh perselisihan antara dua preman yang ingin memegang kendali pertempuran antara Bang Codet dan Yunus mencapai puncaknya ketika Yunus dengan penuh kemarahan mencoba untuk menyerang Bang Codet namun dalam pertarungan yang sengit Yunus terpleset dan jatuh ke tanah kejatuhan itu dimanfaatkan oleh Bang Codet untuk memperlihatkan dominasinya dan langsung menebaskan parangnya ke arah Bang Codet Dams darah pun bercucuran dari lengan Yunus yang berusaha menangkisnya membuat Yunus merasakan betapa kuatnya Bang Codet dalam lingkungan tersebut Tentu saja insiden tersebut tidak hanya meninggalkan luka fisik pada Yunus tetapi juga menciptakan dampak psikologis yang mendalam kejadian itu memberikan pesan kuat bahwa kekuasaan Bang Codet di Pasar Minggu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun setelah insiden tersebut Yunus dan kelompoknya memutuskan untuk mundur dari pertarungan Bang Codet sementara itu semakin mengkukuhkan posisinya di Pasar Minggu walaupun ada ketegangan dan perlawanan dari beberapa pihak pengaruh Bang Codet tetap sulit dihancurkan karena aliansi dan koneksinya yang kuat di lingkungan tersebut pertarungan antara Bang Codet dan Yunus menciptakan babak baru dalam kisah dominasi dan persaingan antara preman di wilayah Pasar Minggu meskipun kejadian ini memberikan pukulan keras pada Yunus tetapi keberhasilan Bang Codet juga mengundang pertanyaan moral tentang bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan dan menciptakan ketidakamanan di masyarakat dibalik citra preman yang tegas dan dominan ada kekosongan emosional yang membuatnya merenung suatu hari di tengah-tengah pasar yang menjadi ladang kekuasaannya Bang Codet bertemu dengan seorang wanita yang akan mengubah jalannya seorang pedagang bunga bernama Siti Siti adalah seorang wanita yang ceria dan memiliki simpat yang bertolak belakang dengan kehidupan keras Bang Codet pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja ketika Siti sedang berjualan bunga di Pasar Minggu meski awalnya terlihat seperti dua dunia yang berbeda tetapi Siti dengan cepat dapat melihat lebih dari sekedar citra preman yang melekat pada Bang Codet mereka mulai berbicara dan bertukar cerita Siti dengan tulus mendengarkan pengalaman hidup Bang Codet sementara Bang Codet mulai merasakan kehangatan dan kepedulian yang jarang ia temui dalam lingkungan kerasnya hubungan di antara keduanya berkembang secara perlahan dan Bang Codet mulai menyadari bahwa cinta sejati mungkin bisa memberinya kebahagiaan yang sebenarnya saat Bang Codet sedang menikmati kebahagiaan dan kehidupan baru bersama istrinya suatu ketegangan tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam kehidupan mereka seorang preman yang belum dikenal muncul di kawasan kekuasaan Bang Codet merasa bahwa wilayah ini adalah potensi sumber keuntungan yang menggiurkan preman tersebut yang dikenal sebagai Rudy memiliki reputasi sebagai sosok yang kasar dan kejam Rudy tidak terima melihat Bang Codet mendapatkan pengaruh yang begitu kuat di pasar minggu dan dia melihat ini sebagai peluang untuk memperluas wilayah kekuasaannya sendiri kedatangan Rudy diringi dengan ancaman dan intimidasi dia menuntut Bang Codet untuk menyerahkan sebagian wilayahnya atau mengenakan pajak yang besar sebagai bentuk perlindungan pertikaian antara Bang Codet dan Rudy menciptakan ketegangan di pasar minggu pedagana pengunjung yang sebelumnya merasakan keamanan dan ketertiban menjadi khawatir kembali Siti, istri Bang Codet juga merasa khawatir akan keselamatan suaminya dan mencoba mencari solusi agar konflik tersebut dapat diselesaikan dengan damai namun Rudy tidak mundur pertikaian antara kedua preman ini mencapai puncaknya ketika Rudy memutuskan untuk mengancam Siti sebagai upaya membuat Bang Codet menuruti keinginannya kejadian ini membuat Bang Codet melampaui batas kesabarannya dan dia bersiap untuk melindungi kebahagiaan dan keamanan yang telah dia temukan bersama Siti maka di tengah malam yang gelap pertarungan sengin antara Bang Codet dan Rudy terjadi di pasar minggu walaupun Bang Codet telah mencoba menghindari konflik fisik namun ancaman terhadap kebahagiaan dan kehidupan barunya memunculkan sisi pemberontakan yang sudah lama tertidur dalam pertarungan yang berkobar antara Bang Codet dan Rudy di pasar minggu suasana menjadi semakin mencekam kedua preman itu saling menyerang tanpa rasa ampun menciptakan adegan kekerasan di tengah pasar yang seharusnya penuh dengan keramahan dan aktivitas perdagangan Bang Codet yang sudah naik pitam setelah ancaman terhadap istrinya menyerang Rudy dengan kemarahan yang meledak-ledak pukulan dan tendangan bertubi-tubi dilemparkan oleh Bang Codet menciptakan dentuman-dentuman yang menggema di antara bangunan pasar yang sunyi namun Rudy yang juga memiliki keberanian besar tidak gentar dan melawan dengan sengit pertarungan itu menjadi semakin intens menyita perhatian pedagang dan pengunjung yang berusaha menyelamatkan diri mereka dari kekacauan yang terjadi suara benturan tubuh dan seruan kemarahan menciptakan kekacauan di pasar minggu yang sebelumnya damai Siti, istri Bang Codet yang sangat khawatir berusaha mencari bantuan dan meminta bantuan dari para pedagang dan warga sekitar upaya Siti untuk meminta bantuan menciptakan sebuah koalisi antara mereka yang tidak setuju dengan tindakan Rudy dan bersama-sama mereka berusaha untuk menghentikan pertarungan ini dalam ketenangan setelah pertarungan masyarakat dan pedagang segera berusaha meredakan ketegangan dan memastikan bahwa perdamaian kembali terwujud di pasar minggu meskipun pertarungan tersebut telah memunculkan trauma di kalangan mereka tetapi juga menjadi momen pencerahan bahwa kekerasan dan dominasi bukanlah jalan yang benar Bang Codet yang menyadari bahwa dia hampir kehilangan segalanya yang telah dia bangun bersama Siti bersumpah untuk meninggalkan jalur kekerasan dan kembali fokus pada kehidupan barunya pada akhirnya pertarungan tersebut membawa perubahan bagi Bang Codet yang memilih damai dan mencari solusi lebih baik dalam menyelesaikan konflik di pasar minggu selesai Terima kasih telah menonton!